Oke, Fad, lanjut ke yang kedua Sorry, tadi aku putus Nah, sampai di sini sebelum aku bikin ilustrasi Mau ada interupsi atau ada pertanyaan nggak? Kalau mau, boleh next pertanyaan lagi nggak? Aku ada jadi curious juga Setiap portal kan jadinya beda-beda ya Yang, bukan yang baik ya Yang sebaiknya portal jobs yang dipakai tuh Apa sih sebenarnya gitu Jadi kayak apa mungkin Karena fresh graduate mungkin harus punya branding dulu Berarti prefer LinkedIn aja Atau misal job street LinkedIn sama job street aja gitu Jadi lebih baik gimana sih Apa sih yang harus pertama kali yang harus dilakuin Atau langsung, oh portal job aja Akhirnya LinkedInnya nggak kepake Atau malah nggak buat Kayak gitu Atau mending kita branding diri dulu Jadi gimana? Oke Thank you pertanyaannya Aku sharing lewat whiteboard lagi ya Kayak gitu Tadi kan aku bilang bahwa Ada orang yang dapat Gara-gara melamar Ada orang yang dapat gara-gara dita Wari Betul kan? Kayak gitu Dan kita nggak tahu Kamu itu, misalkan ini kamu Kamu itu dapetnya yang mana Kan kita nggak tahu nih Oke Nah Melamar ini Hubungannya adalah dengan Penggunaan CV Penggunaan CV dan dokumen lain lah Bener nggak? Gitu Ini kan hubungannya sama penggunaan CV Ditawari Ini lebih Ke Brand Ding Oke Gitu Nah Kita Sebagai seorang jobseeker Apa yang harus Kita lakukan? Gitu Kita bikin checklist Gitu Ya Kita bikin checklist Gitu Checklist apa tuh? Gitu Gambarnya gini aja Ya Kita bikin checklist Terkait dengan Akses dari Platform Ini aku Katanya ini platform Gitu Misalkan Di sini Kamu Ada apa di sini? Website Perusahaan Website perusahaan Bisa untuk Lampar kerja nggak? Bisa Bisa untuk Branding nggak? Nggak bisa sih Branding paling cuma Ngelengkapi profil doang Branding ini nggak bisa Oke Terus apa? Link in Link in Buat Ngirim CV bisa nggak? Dapetin locker Bisa Buat branding bisa nggak? Bisa Bikin postingan Oke Apa ini? TikTok Bisa nggak? Buat ngelamar Kerja Sebenarnya sih nggak bisa Tapi nyari locker Mungkin kadang ada Tapi Ada juga Recruiter yang punya Akun TikTok Nah kira-kira Belum aku DM Balas nggak? Kira-kira Mau aku pakai Buat Nyari Akun TikToknya Recruiter Terus aku DM Di TikTok Atau Beliau Kan mungkin punya Akun link in Aku DMnya ke link in Gitu Jadi Disini tuh Bukan untuk melamar Misalkan Tapi disini Aku pakai buat branding Gitu Misalkan Terus punya apa? Aku punya Job portal A Job portal Buat ngelamar kerja? Iya Buat branding Ya nggak bisa Kamu nggak bisa bikin postingan Gitu Nah kayak gini loh Apalagi kamu punya Aku punya Instagram Instagram ada Locker yang ada Ada nggak pekerjaan Yang valid Yang sejauh ini tuh Kira-kira bisa Aku kirim langsung Lewat DM Instagram Ya mungkin ada Misalnya kamu Jadi Afiliate apa KOL apa Kamu endorse apa Kirim-kiriman lewat DM Instagram Mungkin awalnya Ya kan? Tapi kadang lewat E-mail jatuhnya Aku Instagram mau buat Aku branding aja deh Biar aku dikenal Sebagai ini Yang ini aku nggak Nah kayak gini Kamu bikin aja gini Oke? Jadi kamu harus Menemukan apa? Kamu sejak awal Sudah berencana bahwa Aku dalam Keseharianku Ada Waktu yang Aku pakai untuk Melamar kerja Ada Waktu yang aku pakai Untuk branding Karena mungkin Aku dapat kerja Gara-gara melamar Mungkin aku dapat kerja Gara-gara ditawari Di luar sana Ada orang yang Dapat Karena salah satu dari itu Atau keduanya Karena aku nggak tahu Aku bakal dapat yang mana Dan dua-duanya Mungkin Kenapa nggak Aku lakukan Dua-duanya sekalian Kayak gitu Gitu loh Kamu udah punya Planning ini dulu Lalu gimana caranya ya? Kok kayaknya Kegiatannya banyak banget nih Ada yang Sivi Di platform ini Itu dan lain-lain Yaudah Kamu setelah itu Yang kamu lakukan adalah Dengan membuat Apa itu? Time Management Gimana time managementnya? Aku punya waktu 24 jam nih sekarang Oke Waktuku tuh sekarang tuh Kayak aku tidur tuh 8 jam Oke Ini buat Tidur Gitu kan Ini tidur Terus Selain tidur Kamu ngapain? Oh aku tinggal sama ortu Jadi aku bantu-bantu ortu gitu Pagi, siang, sore, malam Sejam, sejam, sejam Sejam, sejam Ya 4 jam Oke Bantuin ortu Oke Terus kamu sibuk apa? Oh aku sekarang lagi sibuk untuk Aku ada proyek kecil-kecilan dan lain-lain Nah untuk itu terserah Oh aku juga butuh waktu untuk me time lah Hang up lah Parting Terserah Ngapain itu Nonton drakor Kayak oke Berapa Terus aku sekarang sibuk Apalagi aku sibuk ngapain Nah gunanya apa sih? Apa yang kamu cari? Tahap pertama dari time management adalah Yang nomor satu itu adalah Menemukan waktu produktif potensial Yang masih kosong Gitu Nih Kamu harus menemukan bentuk ini nih Ya gitu ya Sebenernya Dengan jadwalmu yang sekarang itu Kamu tuh punya waktu kosong tuh berapa jam Gitu Kenapa untuk menemukan ini? Karena secara logika Harusnya Kalau gak ada kejadian darurat ya Harusnya Kalau kamu menambahkan kegiatan Di jam produktif potensial yang masih kosong Maka jadwal existing ini kan gak keganggu Bener gak? Gitu Logikanya kan gitu Nah Jam produktif potensial ini Gak harus ngumpul jadi satu Walaupun disini aku dibikin pay Mungkin misalkan Oh ternyata tuh Sehari tuh aku ada waktu produktif potensial tuh Empat jam doang Dimana empat jam tuh Pagi sejam Siang sejam Sore gak ada Malem dua jam Misalkan Terserah Yang penting Poin nomor satu adalah Temuin dulu Berapa jam Waktu produktif potensialmu sekarang Yang masih kosong Yang kalau diisi kegiatan apapun Gak ganggu jadwalmu yang lain Setelah menemukan waktu produktif potensial Yang nomor dua Itu adalah tadi Planning Jadi misalkan ini ya Fathia Ini adalah waktu produktif potensialmu Maka silahkan waktu produktif potensialmu ini Kamu bagi jadi dua Terserah Bagi duanya mau 50-50 Mau 60-40 Mau 70-30 Mau 80-20 Terserah Jadi Akhirnya kamu Waktu produktif potensialmu ini Dibagi dua Buat apa? Satu porsi Kamu pakai untuk Melamar kerja Satu porsi Kamu pakai untuk Pengembangan diri Dan branding Oh ternyata tuh sehari Waktu kosongku tuh empat jam Aku mau Oke ya Kalau gitu aku Dua jam untuk melamar kerja Dua jam untuk Pengembangan diri dan branding Maksudnya Melamar kerja gimana? Branding gimana? Ya misalkan Kamu tentuin aja Dua jam aku mau melamar kerja Dua jam aku mau Pengembangan diri dan branding Pengembangan dirinya tuh Sejam aku mau buat Belajar bahasa Korea Sejam aku untuk Nyiapin Konten dan postingan Di beberapa Sosmapku Kayak gitu Misalkan Gitu Jadi kayak misalkan Pagi sama siang Aku mau melamar kerja Yang malam Sejam aku mau buat Pengembangan diri Aku mau buat Belajar bahasa asing Mau untuk ini itu Terserah Kayak gitu Oke Ini yang harus dilakukan Yang nomor tiga Itu adalah Adjustment 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 tuh apa? Nomor dua itu kan Kamu kan akhirnya Menentukan waktu Produktif potensial Terus dibagi jadi dua Mana yang buat Ngelamar kerja Mana yang buat Pengembangan diri Kayak gitu kan Nah Kadang Waktu produktif potensial Kita dalam sehari Itu cuma dikit Wah ternyata Cuma tinggal dua jam ya Gitu Nah adjustment ini Dilakukan untuk apa? Nih Kamu meng-adjust Ini semua Meng-adjustnya tuh Dengan cara apa? Perbandingan Yang mau kamu lakukan Di sini Yang mau kamu lakukan Di waktu produktif potensial Sama tidurmu ini Lebih penting mana? Kira-kira tidurmu ini Bisa gak dikurangi Kamu mengorbankan Waktu kamu tidur sejam Buat belajar hal yang baru Misal Atau ini Aku ada Me time nih Me timeku buat jalan-jalan Jalan-jalanku 3 jam Bisa gak dikurangi tuh Jalan-jalannya Me time-nya sejam Buat nambahin aku Porsi untuk ini Nah gitu loh Jadi adjustment Mana yang masih bisa Di single-single Di adjust Oke Adjustment ini Nanti akhirnya Hasilnya adalah Jadwal final Gitu Jadwal final Beratis Sekian jam A jam Ini untuk Lamar kerja B jam Untuk Pengabangan diri Dan branding Ini adalah Hasil dari Time management Yang harus kamu temukan Sebagai seorang Jobseeker Apalagi fresh graduate Ini bisa dipakai Untuk semua orang Yang senior juga Kayak begini Oke Paham ya Kamu titik akhirnya tuh Time management tuh Harus menemukan ini dulu Dicoret-coret gak apa-apa Nanti kamu dikertar sambil Oke gitu Nah nanti Kalau udah menemukan ini Ungu ini udah ditemukan Maka yang harus Kamu lakukan selanjutnya Adalah tahap Eksekusi Oke Eksekusi tuh apa Tadi ya Dari waktumu yang bulat Kan tadi akhirnya ketemu Waktu bulat yang kosong Bener gak Kayak gitu kan Misalkan segini Dari yang kosong ini Tadi kan akhirnya kamu Ntar aku bikin lingkaran-lingkaran lagi Dari yang kosong ini Akhirnya kamu Udah bagi jadi dua Mana yang Buat lamar kerja Mana yang buat Branding Ya kan Setelah itu kan Kamu adjustment tuh Disini kan ada adjustment Disini split biasa Ini cari waktu Produktif potensial Setelah di adjust Ternyata Setelah aku geser-geser Yang porsi untuk Branding tuh Bisa lebih besar Porsi untuk Lamar kerja Jadi lebih Besar Gini ya Gitu Berarti kan sekarang Waktu finalmu kan ada disini nih Bener gak Gitu Nah Sekarang Kamu coba Fokus untuk Ini misalkan aku kasih Warna Biru ini Katakanlah biru ini Artinya lamar kerja ya Gitu Nah sekarang Yang harus kamu lakukan Eksekusi adalah Coba rutin Dalam periode tertentu Misalkan Satu minggu aja Rutin gitu ya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Gitu Kamu apply Ini Ini Kamu duplikat Ini Gambar ini Kesini Lakuin aja dulu Rutin Oke Berdasarkan planningku Sehari Aku mau Alokasi Biru ini Berapa ini Arsiran biru ini Katakanlah 3 jam Oke Karena kamu udah dapet jadwal kan Aku udah Oke Jadi aku pengennya tuh nanti 3 jam untuk Melamar kerja 3 jam untuk Pengembangan diri Dan Personal branding Oke Mulai besok Aku eksekusi Gitu Jadi coba Eksekusi yang kamu udah Komit itu Kamu hidup kayak Biasa aja Bedanya adalah Waktu produktifmu Kamu pake ini Untuk lamar kerja ini Gitu Rutin aja dulu Gitu Nah biar bisa untuk Membantu ini Katakanlah Tadi kan kamu bilang ada 3 jam Ya kan Misalkan Biru itu katalah 3 jam Kamu kan tadi Misalkan punya Job portal A B C Udah 3 tuh Ada website Ada link in Gitu kan Ada mungkin Dari Apa gitu X gitu Nah 3 jam Dibagi 6 Berarti Artinya Aku akan Minimal Buka ketiganya ini Setengah jam Setengah jam Setengah jam Aku buka Link in Setengah jam Buka ini Buka ini Buka ini Kalau sampai ini udah abis Gak ada Buka yang ini lagi Gitu Pokoknya diputer aja Gitu Cara makanya Biar jadi Komit jadi warna-warna Biru ini Gitu Nantinya Hasilnya Dengan kamu ngelakuin Rutin ini Kamu analisis Di hari ini Gitu Ya kan Oh gitu Apa yang bentuknya Dianalisis Ya tadi Misalkan ini kan Kamu secara harian Kamu tau Oh disini aku Alokasi Alokasi 3 jam Ternyata aku bisa Ngirim lamaran 50 Ini 20 Ini 16 Ini 32 Ini 20 Ini 10 Ini 60 Kamu tau rata-ratamu Itu ada dimana Nanti misalkan Ya kan Kamu tau rata-rata Rata-rata harian Itu kamu berapa Lamaran Gitu Oh ini ternyata Di rata-rata Itu paling cuma 25 Misal Gitu Ini rata-rata Totalnya ini berapa Gitu 25 x 7 Berarti sekitar Kata-kata 200 Gitu 200 lamaran Gitu Gitu Seminggu tuh Total aku ngirim 200 lamaran Rata-rata 25 per hari Misal Terus habis itu Paling banyak Berasal dari job portal Apa aja Nanti analisisnya Kayak yang tadi aku bilang Di awal Gitu Nah setelah kamu eksekusi ini Yang dilakukan adalah Analisiskan disini Nah analisis ini apa Ya yang tadi Yang aku bilang Bahwa Dalam waktu 1 minggu Aku bisa ngirim 200 lamaran Dimana 200 lamaran itu Misalkan kamu ada tabel disini Link in Job portal A B C D Terus disini tadi Website Gini ya Kamu bikin tabel Kayak gini Terus ini tuh Hari Ini Ini Platform Garis miring Hari 1 2 3 5 6 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Gitu Gituin kan Misalkan ya Gitu ya Nah gitu Kamu kan udah bikin rekat Pribadi kan Oke Link in Hari Senin Ini 25 Berapa 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 Ini juga Berapa 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 Jadi kan kamu punya total harian disini Punya total yang di bawah sini Ya kan Di samping sini kan total harian platform Oke Nanti akhirnya mungkin kamu bisa bertanya tuh dengan baca ini Kok dalam waktu seminggu Total yang paling gampang ngelamar Kok angka yang paling gede disini Kok link in ya Gitu Link in kok disini tuh sampai angkanya gede Yang lain kok kecil Kenapa Oh ternyata link in tuh kebetulan yang cocok sama aku tuh Yang easy apply Yang tinggal klik 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 Gitu misalkan Gitu Ya kan Itu bisa ales disitu Atau loh ini job portal Job portal kok kenapa Kok timpang Misalkan job portal A ini disini kok bisa sampai 50 Job portal B 45 Job portal C Kok 13 Kenapa Job portal C itu info yang sesuai Dan relevan sama aku tuh cuma dikit disini Kadang cuma 2 3 1 1 2 3 Gitu Wah yaudah minggu depannya gak usah aku pakai Kenapa Gak ada yang cocok kok Gitu Susah nyari yang ketemu Mending aku Alokasi buat buka ini Mending aku Ramain buat buka yang lain Paham gak Gitu Nanti disini nanti akhirnya Sebenernya kamu berbicara soal apa Nah ini mungkin job portalnya kecil Mungkin ini job portalnya Gak banyak kliennya Gak banyak pengiklannya Lockernya gak update-update Gitu Tapi kan kamu gak perlu memikirkan itu Kamu bukan sales dari job portal itu Yang penting ibaratnya adalah Kok timpang dibandingkan dengan job portal lain Gitu kan Kayak gitu Nah itu kamu mikirin itu Itu dengan baca yang ada disini Nah sekarang dengan total harian disini Loh ini kenapa aku ada disini kok Down banget ini kenapa Oh iya ini waktuku pertama dapet Jadi aku banyak tidur Misalnya Contoh Oh ini disini aku ada kegiatan nih Ada undangan dari besti kemana gitu Aku keluar kota Jadi aku gak bisa lewat laptop lama-lama Kadang aku lewat HP Makanya dikit Kamu sendiri loh yang tau Gitu Ya kan Ini baru analisis stabil gini Nah nanti kalau analisis stabil kayak gini udah habis Baru Nanti kamu kan tadi bikin analisis yang total 200 gitu kan Berapa yang berhenti Berapa yang lanjut Berapa yang Gak ada Respon Masing-masing ini kamu bikin Mau ngapain Oh gak ada respon Aku tunggu lagi seminggu lagi Barangkali masih diproses Cari rekruternya di DM PDKT di LinkedIn Ini yang berhenti Pelajari lagi Dokumennya di lamar Ganti format CV Benerin lampiran Oh ini ada tes Belajar psikotest Belajar interview Riset soal perusahaan Nanti sama Ada yang lanjut ini Nanti kan lanjut ini Bisa Berhenti Bisa lolos ke Tahap selanjutnya lagi Bisa gak ada Kabar gitu Nanti bikin action plan lagi Paham kan Kayak gitu Jadi dari sini pun Nanti akhirnya Kamu akan punya Kesimpulan Apakah semua Job portal itu Harus saya pakai Kalau harus saya pakai Mau berapa lama Itu kan tergantung Performa ini Ini Dan ini kan Berga Gitu Nah kalau kamu gak lakuin Gak punya jurninya Gimana Gitu Atau gak usah ini-ini Mungkin disini ada catatan Ada notes-nya disini Tambahin lagi disini Catatan Gitu Locker palsunya Jadi panggilan ke tahap selanjutnya Ini 50 Tapi locker palsunya 40 Misal Disini panggilan selanjutnya 50 Locker palsunya 2 Gitu Nah ini mikir lagi nih Nanti kamu disini Ini gara-gara aku yang gak bisa Bedain locker palsu Apa enggak Atau emang disini tuh Ngumpul banyak banget Locker palsu Kalau lebih banyak Locker palsunya Dan aku kesulitan Apa yang aku lakuin Job portalnya aku tutup Aku pake lagi Atau aku nanya sama orang yang lebih tau Gimana caranya Biar aku tetap pake job portal ini Tapi aku lamar Bukan locker-locker palsu Gitu Analisis ini kan Masing-masing orang beda-beda Bener gak sih Karena kan orang pengen kerja beda-beda Mungkin kita temen seangkatan IPK kita sama Kita sekelas Mungkin kita sama-sama cewek Gitu ya Terus habis itu Kampusnya sama Kan belum tentu juga kan Pekerjaan yang kamu pengen Sama kayak yang aku pengen Ibaratnya gitu loh Gitu Ya kan Gitu Nah itu semua gak bisa Dilakukan Kalau kamu gak punya data Data dari apa ya Kamu sambil jalan tadi Nanya sana Nanya sini Review sama aku Begini tanya temen di grup Gitu Jadi kalau terlalu privacy DM aja aku Dan lain-lain Kayak gitu Nanti akhirnya Oh berarti tuh Dengan kesibukanku sekarang Aku tuh cuma bisa Sekian jam alokasinya Dan job portal yang sumber Lockernya itu banyak Itu menurutku cuma ini Ini Plus link in Karena di link in Gak cuma Locker HR ada ngumpul di link Ini user aja di link in Kalau link in wajib lah Website perusahaan ya wajib Job portal Ini ada 5 nih job portalku Tapi aku cuma pake yang ini Ini aja lah Gitu Yang ini-ini tuh lockernya banyak Yang ini-ini tuh kayak gak update Gitu Bahkan kebanyakan di luar daerah Yang aku pengen Gitu Dan lain-lain Itu pertimbang Atau ini malah Dispam locker aneh-aneh Gitu Udah aku gak pake itu dulu sementara Gitu Jadi aku pake yang ini dulu Gitu Atau misalkan Job portalnya Aku masih pake Ada 5 Cuman aku pake job portal yang Jadi yang aku pake tiap hari Cuma yang AB CDE cuma di weekend aja deh Gitu Kan tadi aku bilang Di luar jam kerja kan boleh Di weekend juga boleh kan Gitu Yang CDE di weekend aja Karena Kemarin aku coba Buka hari Senin Lockernya itu udah aku apply Hari Selasa belum terlalu banyak update-nya Gitu Kayak yang kemarin udah aku apply Yaudah Berarti kan gak terlalu banyak Ini kliennya Yaudah aku nunggu seminggu dulu aja deh Nggak juga seminggu kan Locker masih berlaku Kan kayak gitu Misal Ya boleh kan Hal-hal semacam ini loh Dan ini yang ceritain tuh Ya aku lakuin Gitu Yang lu tadi bikin teori Dari sono-sono Sampai kesini Itu kamu gak ada buku teorinya itu Gitu Karena ini bener-bener yang tahun 2000 Jadi aku lulus tuh 2014 Sudah 2015 Nah tahun segituan lah 2015-an itu aku lakuin semua ini Sampai di bikin Aku masih ada Excel-nya gitu Aku ada bukunya gitu Gede gitu Sampai aku tulis gitu Gitu Aku belajar Oh ternyata ini harus belajar psikotest gitu Bener-bener latihan Kereplen Hawli aku print Aku print Terus aku ke fotokopian gitu Latihan Ngitung sendiri Di timer sendiri Sampai segitu Termasuk bikin-bikin begini Ya itu tadi Masing-masing orang punya skenario tadi Nah maksudku adalah Terlalu buru-buru gak sih Kalau kamu langsung bilang Kayaknya susah deh Nyari lockernya Atau Kayaknya si Vicky yang salah deh Kayak gitu Ya masing-masing orang yang beda Kan aku gak tau Intensity-mu Kayak gimana kan Sejaruh ini kan Kayak gitu Kayak gitu Jadi sebenernya jawaban pertanyaanmu Sebenernya simple Gitu Apakah kita harus Menggunakan semua job portal Enggak Tapi apakah kita boleh tau Boleh Gitu Jadi kita boleh tau Kita boleh coba-coba Menggunakan job portal Job portal itu Tapi balik lagi ya Cari tau dulu Gitu Ini tuh yang popular Gak bisa Kalau yang popular itu kan Populus Jadi ada Udah banyak populasinya Di dalamnya kan Udah jadi ekosistem kan Gitu Nah sekarang aku nyari Kalau udah jadi ekosistem kan Berarti banyak Nah aku nanya sama kamu logikanya Lebih gampang cari sayur Di emak-emak pengkolan Atau cari sayur Di pasar tradisional Lebih gampang cari sayur Di abang-abang warung Apa cari Eh sorry Cari ikan di abang-abang warung Atau cari ikan di pasar ikan Kayak gitu Gitu kan Di pasar halus Jadi kalau kamu nyari locker itu Mending nyari locker Di tempat yang Lockernya Tersedianya terbatas Atau yang lockernya Ada banyak Nah yang ada banyak ini Dimana Nah itu aja sih Kalau aku loh ya Tapi kan balik lagi Subjektif lagi Tapi kalau aku Ngomongin link-in Aku gak No debat disini Link-in itu Gak cuma locker yang banyak HR aja punya akun link-in User aja punya akun link-in Jadi link-in itu wajib Nah sekarang balikin job portal Job portal kan ada banyak Gitu Gitu Ya mungkin Kalau tadi kamu Ngelihatnya pakai teori Oh yaudah Gitu Berarti kan kalau nyari Buah ya di pasar buah Gitu Yang banyak pilihan Ya silahkan Tapi kan banyak ini kan Tugasmu bukan membandingkan Yang tertinggi doang Yang kamu pakai Oh juga kamu ada Waktu kosong Mungkin yang tertinggi Kedua Ketiga Dan lain-lain Dan yang lain-lainnya juga Kamu at least Pernah nyoba gitu Nyoba tuh gak harus Lock in loh Paling tahu dulu Reset dulu Perlu gak sih Apply ini itu Aman gak sih dataku Kalau aku putus disini Ini lockernya Valid gak sih Gitu-gitu Kalau cuma Bikin-bikin akun dulu Kan menurutku Kan aman-aman aja Kan ya gitu Tapa klik send Gitu loh Gitu Gitu Atau aku denger job portal Tapi aku kayak Ini tuh job portal apa Aku gak paham Tanya sama teman-teman Di grup misalkan Di grup WA Tanya sama aku Tanya sama siapa Kak ini kira-kira Oke gak nih Gitu Nah riset-riset itulah Nanti adik kamu punya journey Akhirnya apa Nanti kalau kamu ditanya Adik kelasmu Adikmu Saudaramu Ya gak bisa ngomong Secara lantang Apa Lantang Kenapa Ya aku udah ngelakuin gitu 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 kan Gitu Oke paham ya Panjang ya Aku sering banget sama pertanyaan Ada pertanyaan lagi gak Ya Jadi Kan fresh Karena fresh graduate Jadi semangatnya cari kerja ya Jadi Mostly kan Aku sendiri pun Dan Aku juga bisa ketemu teman aku Kita nemu nih Oh kualifikasinya Cucuk sama kita Oh apply apply Pokoknya yang As long Kualifikasi kita Sebenarnya salah pribadi masing-masing Karena gak Kurang detail Gak tau alamat kantor itu apa Atau gak research kantor itu apa Karena Karena fresh graduate Butuh pekerjaan banget Ya kan Bukan darurat ya Tapi Sangat dibutuhkan Sangat butuh pekerjaan Jadi susah Buat ngefilter Poker Palsu Kayak gitu Jadi yang tadi teman aku cerita itu Banyak nih perusahaan-perusahaan yang Kurang Kayaknya Palsu gitu Perusahaannya Takutnya Nipu apa gimana Itu suka telepon Kayak gitu Jadi kitanya Gimana sih cara Secara Cara gampang Aware sama Loker-loker palsu Kayak gitu Sebenernya Karena balik lagi Karena fresh graduate Sangat butuh kerja Yang mereka baca Oh kualifikasi cocok Masuk Kualifikasi cocok Apply Apply Yang penting Apply dulu aja Dan mereka gak tau Oh ternyata itu Loker palsu Kayak gitu Masih kurang Aware aja Gimana caranya Lebih aware lagi Sama loker palsunya itu Oke Menarik ya Pertanyaannya ya Tapi aku kasih Disclaimer dulu Jadi Sebagai pelengkap Belajar Dari jawaban Pertanyaanku ini Nanti kamu Buka channel Youtubeku Buka playlist Buka playlist Yang judulnya FAQ Seputar Karir Terus Kamu disini Scroll Pilih Nah Sepuluh Tipe Orang Yang disukai Lowongan kerja Palsu Dengerin ya Sama Cara Antisipasi Lowongan kerja Palsu Sebelum Melamar Kayak gitu Dua ini Didengerin dulu Oke Tapi nanti ya Gitu ya Cukup itu dulu Aku Di awal Buat belajar Jadi pada saat Kita ngirim Lamaran Dan lain-lain Atau ibaratnya Kita tuh Gimana sih gitu ya Biar terhindar Dari loker Pasuk Gampangnya tuh Nomor satu Gini Jangan mudah Menyebar Informasi Pribadi Gitu Contoh Banyak orang Perkenalan diri Dilingin Dengan melampirkan CV Ini kan fatal Gitu Ya Jangan mudah Kayak gitu Atau Ada yang DM Dilingin Kamu gak Tanya dulu Ini perusahaannya Apa Kayak saya tertarik Saya lagi butuh Sekretaris Ini bisa dikirimkan CV-nya Langsung kirim aja Kayak jempol Latah gitu Padahal kamu bisa Tanya beliau nya dulu Ini perusahaan apa Gitu Boleh melihat Akun Website resmi Perusahaannya Gitu Kamu juga bisa Buka akun LinkedIn beliau nya Cari tau ini akun asli Atau akun bodoh Atau dia ngaku-ngaku Kerja di PT itu Gitu Oke Jadi Semuanya tuh Berawal dari Jangan mudah Ini dulu Menyebar Informasi pribadi Banyak orang tuh Lucu gitu Misalnya kamu Kamu punya akun Instagram kan ya Gitu Kalau kamu Di follow sama orang Gitu Katakanlah aku follow kamu Gitu Hai selamat malam cewek Salam kenal Fallback dong Di followback gak Aku stranger Langsung fallback gak Sama kamu Atau Aku follow Kebetulan kamu gak diprotek Terus aku DM Gitu Malam Malam Kak Salam kenal Minta nomor HP-nya dong Gitu Langsung kamu kasih gak Gitu Enggak kan Di Instagram gak bakal kan Orang yang gak kamu kenal Ngefollow Tiba-tiba minta fallback Tanpa kamu cek Atau tiba-tiba langsung ke DM Kak Minta nomor HP-nya gitu Paham kan Gitu Nah Di IG aja Kamu aja masih ngefilter Nah ini kenapa Orang-orang di LinkedIn Padahal gak diminta Tiba-tiba posting CV Dia tuh gak cuma Tiba-tiba dengan Suka rela Dia ngasih nomor HP loh Alamat Dikasih Background pendidikan Dikasih Data hidupnya Itu semua kan Dikasih Ibaratnya gitu loh Nah ini Maksudku Rawan banget Ini gak usah Hacker ini mah Gitu Gara-gara Memang Kamu ngerasa Aman terlalu berlebihan Di LinkedIn Sampai ngerasa bahwa Yaudah aku posting CV Itu aman-aman aja Padahal no Gitu Oke Jadi disini tuh Kamu bener-bener harus Ini Berberjaga Informasi pribadi Gitu Yang poin nomor dua Biasakan buat Recap Lowongan Yang dilamar Kamu ngirim Lamaran Via email Pasti udah ada Recapnya Di Pesan keluar Outbox Pernah ngirim email Kemana aja Bener gak Gitu Kamu punya job portal Apapun Pasti ada history Pernah apply kemana aja Bener gak Gitu Ya Udah ada Recap By system By channel Tapi kan Recapnya di masing-masing channel Nah kamu tuh silahkan bikin Gitu Entah di Excel Atau di Google Sheet Terserah Apapun itu Jadiin satu Disitu Gitu Itu tadi di playlist FAQ seputar karir Yang tadi aku share ke kamu Video pertama tuh Gitu Empat alasan kenapa Kita harus recap locker Jadi kamu bikin tabel Tanggal berapa Nama perusahaannya apa Posisinya apa Kirim lamaran via apa Mungkin ada keterangan Gitu Jadi akhirnya tuh Kamu dapet data ini semua Gitu Nanti data ini Gunanya apa Nanti kalau tiba-tiba Kamu ada panggilan Tes Gitu Terus kamu kayak Emang waktu itu aku ngelamar Posisi ini Belum-belum Kamu tinggal buka data ini Tinggal define Search disini Nah ini hubungannya apa Sama locker palsu tadi Karena sebanyak juga Locker palsu Yang kita gak ngelamar Tiba-tiba ada panggilan interview aja Gitu Berdasarkan lamaran yang anda kirim Melalui internet Atau melalui A, B, garis miring B Garis miring C Garis miring D Anda diundang untuk Mengganti tahap selanjutnya Berupa Kayak gitu Kayak gitu Nah begitu gak ada Kalau sekarang Bayangin ya Bayang orang ketipunya tuh disini Hanya mengandalkan Kira-kira Dan seinget saya Gitu kan Tiba-tiba ada panggilan banyak Kita ngirim lamaran juga Kayak orang yang setengah sadar Gitu Udah derang banget Klik-klik Klik-klik Gitu ya Terus tiba-tiba ada panggilan kayak Waktu itu aku ngelamar gak ya Kayaknya iya deh Gitu Apalagi kemungkinan salahnya Bisa dipertinggi oleh Perusahaan palsunya Kenapa? Karena sebagian loker palsu Nama perusahaannya Mirip-mirip sama perusahaan asli Contoh ada perusahaan namanya Anggur pisang jambu Gitu Tapi akhirnya ada perusahaan palsu yang ngasih nama Anggur pisang jeruk Atau Anggur jeruk grup Atau Anggur jeruk corporation Nah dimirip-miripin gitu Gitu-gitu Nah kalau gak ada recap itu gimana coba Kayak gitu loh Itu dulu Ya Jadi recap Gitu Jadi yang penting tuh info pribadi Sama recap Gitu Terus Apalagi yang nomor tiga Yang harus dilakukan Yang harus dilakukan ini Adalah Perkaya referensi loker palsu Orang yang pernah ditipu loker palsu tuh udah banyak Dari sebanyak itu Udah banyak juga yang berbaik hati Sharing Ciri-ciri loker palsu Cara antisipasi loker palsu Koronologis yang dia alamin di sosial medianya dia Paham kan Gitu Jadi baca-baca artikel Cari di google aja Ciri loker palsu Contoh loker palsu Contoh undang ini Baca-baca aja dulu Jangan di iain dulu aja Tonton aja semua Gitu Nanti biar nonton-nonton itu semua Nanti pasti kamu akan punya feeling Ada kesamaan Dari semua artikel yang dibahas Pasti nyebut ini Pasti nyebut kayak begini Pasti nyebut gini Pasti oh dari semua yang aku baca Pasti nyebut Kalau bayar-bayar itu palsu Dari semua tuh pasti nyebut Kalau gini-gini itu palsu Kayak gitu Jadi ini dulu ya Reset Gitu Oke Reset loker Gitu Yang udah Palsu yang udah di-sharing sama orang lah Gitu Ternyata nomor tiga ini Yang nomor empat Itu adalah Cross check Multi channel Gitu Dalam arti Kalau kamu Ngeliatin follow-an kerja Itu cari tau dulu Baru ngelamar Cari taunya dulu itu Gimana Ya cari tau Cari websitenya Cari di google search Buat nemuin website Mungkin kalau gak ada Nemuin official Social medianya Cari orang yang kerja disana Di akun link in Cari google maps Cari di get contact Gitu-gitulah Cari orang yang bener-bener kerja disana Nanya Bener gak ini lokasinya disini Nama petanya ini lagi Cari ini gitu-gitu Ini hubungannya Kalau kamu nyari Nemuin info Locker Nemuin info locker itu Cari tau Di multi channel Baru lamar Taham ya Begitu pun Kalau kamu ada Panggilan tes Begitu ada panggilan tes Atau panggilan ke tahap selanjutnya Ini tetep cek Cari cek multi channel Cek di hasil rekapu Gimana Cek di story ini Cek social medianya Cek ulang Gini-gini Karena ada loh Orang yang Waktu itu Aku sendiri juga pernah ngalamin Ada locker Asli Udah aku cross check Aku kirim ke alamat tujuan yang asli Yang balik ke Aku tuh malah yang palsu Itu ada gitu Aku juga gak tau lagi Gimana dah itu Aku sendiri tuh yang ngalamin Di emailku gak tau Udah kehabus belum Itu bener-bener Waktu aku jadi job seeker Aku ngalamin itu Lockernya asli Semuanya tuh asli Udah aku selesai Aku kirim Nah yang balik ke aku tuh Kayak yang palsu gitu Yang Tujuh halaman itu Terus ada biaya akomodasi Kayak Kok yang balik ini Kita gak bisa ngandalin Kalau Email pake domain Gmail itu pasti palsu Belum tentu Email pake domain Seolah-olah nama Perusahaan .co.id palsu Asli semua gak Aku pernah Ada beberapa Case-nya memang dikit sih Locker yang seolah-olah Pake domain perusahaan Padahal itu palsu Jadi kayak penipunya Bermodal gitu loh Domain email aja Dimirip-mirip Padahal gak gitu Biasanya Kenapa kok aku Bilang cross check multi channel Misalkan di akun instagram Official instagram Banyak perusahaan Kadang-kadang di bagian highlightnya itu Ada edukasi terkait Ini yo Ini info palsu ya Gitu Udah jadiin satu Gitu loh Gitu Jadi Kayak mungkin Kalau kamu lihat di IG Aku kan di highlight Kan locker Nah itu kayak gitu Tapi Info hoax semua Gitu Di Di akun Instagramnya Perusahaan-perusahaan Udah dibikin gitu Gitu Nah Ini nomor 4 ini Nah yang nomor Terakhir Yang nomor 5 Adalah Kalau gak tau Nanya Dah Ini cara terakhir Nanya itu nanya orang ini Sebenernya dari awal ini tuh Kamu sebenernya tuh Nanya Banyak nanyanya kan Nanya sama ini 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 Tapi kalau disini tuh nanya orang Gitu Setelah kamu Coba cross check sendiri Tanya sini 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 Gak yakin Yaudah nanya Kapa nanya aku Nanya ke grup Ya grup komunitas Teman-teman ini Panggilan kerja asli gak Teman-teman ini Info locker asli gak ya Aku udah cari tau disini Ini hasilnya begini Sini begini Sini begini Sini begini Tapi aku masih gak yakin Itulah gunanya komunitas Gitu Karena di komunitas kan Banyak rekruter Banyak orang yang kerja disana Mungkin Mungkin Perusahaan yang kamu tuju tuh Rekruternya ada di grup Atau mantan rekruter disana Atau orang yang jadi user Kerja disana Gitu 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 Jadi jangan Kayak Kalau masih tetep gak yakin Terus jangan Ini Banyak orang tuh Kebaliknya tuh disini nih Ini Momen-momen sering Salah Kurangnya tuh disini Ini Momen nomor satu Paling sering Paling sering Orang ketipu Harusnya tuh Cari tau dulu Baru ngelamar Harusnya tuh Cari tau dulu Kebanyakan orang Ngelamar dulu Begitu ada panggilan Bingung Ini asli gak ya teman-teman Ya aku nanya balik dong Nah sebelum ngelamar Kamu udah cross check Hasilnya gimana Kita kasih info dong Anda gak berharap Kita cariin tau Sejak awal kan Kayak gitu loh Faham ya Gambarannya ya Kayak gitu Oke Kayak gitu